Hai Hai teman-teman jumpa lagi di channel Unah Harmony hari ini kita mau ngapain lagi bun kita tadi kan habis belanja bahan makanan stok makanan teman-teman jadi kita belanjanya itu langsung banyak untuk stok di di kulkas kulkasnya bunyi-bunyi soalnya ya kenapa kulkasnya bunyi-bunyi enggak tahu jadi teman-teman kita nggak tiap hari ke pasar jadi Bunda sama Una tadi belanja ke pasar ngetok makanan ada sayuran ada ikan sama bumbu-bumbu yang naik ya jadi bumbu-bumbu ya apa namanya ada kemiri ada cabe macem-macem ikan tadi kita beli kan ada ada wortel juga ada wortel juga teman-teman nah teman-teman video kita kali ini kita mau kasih tahu bagaimana caranya menyimpan bahan makanan di dalam kulkas jadi kita udah sediain tempat ada sayur-sayuran biar apa enggak busuk sama makanan biar awet teman-teman jadi kita mulai ya teman-teman kita simpen dulu yang mudah-mudah dulu pertama kita simpen apa ini namanya buncis Oke buncisnya diwagain sini ya Mbak bantuin Bunda ya iya oke masukin nggak dikupas nggak usah teman-teman jadi buncisnya nggak perlu dikupas jadi langsung kayak gini dulu ya tadi besok kalau mau kita butuh masak baru kita kupas kita bersihin yuk buah-masak udah semua teman-teman seperti ini ya kan cukup satu aja lalu kita tutup Terus apa lagi bun Lalu apa lagi ya Yang kita simpan Nah teman-teman sudah rapi kan Kita taruh dulu ya Kita ganti sayuran selanjutnya Apa lagi Kita Kira-kira mbak Una Tau gak ini apa namanya Ini namanya cambah teman-teman Kita wadahin kesini juga ya teman-teman Biar awet Ini terus bun tetap Ini mbak Una bisa bantuin bunda Bisa Oke bun Wow wangi Wih tumpah bun Tumpah tumpah Lalu tumpah kita rapiin Nah Ini tutupnya teman-teman Setelah diwadahin kesini Kita tutup ya Sayurannya Terus apa lagi Terus Kita Sayuran apa lagi Gak tau Kita taruh sini Nah ini wadah selanjutnya Wah tomat Tomat Ayo mbak Una Diwadahin tomatnya Gak apa-apa ini pake tangan Gak apa-apa Bunda siapin tutupnya Oke tomatnya kita masukin teman-teman Biar segar Kalau kita masak ikan asin ya Ikan asin Iya Dikit lagi Dikit lagi Kira-kira muat gak ya Kalau gak muat Ya Gak apa Gak diiris dulu Gak usah Wah lari tomatnya Tolong dibantu ya mbak Una Oke Aduh Aku susah Kopi Nah bun Nah terima kasih Satu lagi Oke kita tutup ya teman-teman Dulu bun Kita tutup Nah teman-teman Tomatnya sudah masuk Ke wadahnya Tapi kan Ada satu lagi Selanjutnya kita Wortel Wortel Oke Mana biar saya Bantu Nah wortelnya Kita masukin Makasih ya mbak Una ya Nah teman-teman Kita wadahin Ini taruh bawah ya Oke mbak Una Nah plastiknya Dipumpulin Nanti kita buang Nah wortel sudah masuk Terus sayur itu gak dipokuskan dulu Nanti Sabar Lalu apa mbak Una Oh kita punya cabai rawit teman-teman Eh Una gak mau Karena Jangan cabai rawitnya Cuma sedikit Jadi kita pakai wadah yang picil aja ya Nah seperti ini Bagi tangan takut Nah rapikan teman-teman Jadi kalau mau masak tinggal ngambil aja ya Enggak Enggak Dibenari dulu Lalu kita Tutup Tutup Daun serai Daun serai kita masukkan ke sini ya teman-teman Biar awet Ini namanya daun salam Kita simpen juga disini Kita harus potong dulu Lalu kita punya laos Kita masukin sini juga Ini bumbu dapur Kita punya Kencur Kencur Jadi kita masukin ya teman-teman Jadi satu Biar nyarinya mudah Dan yang terakhir Kita punya Jahe Jahe Sukaan ayah itu jahe Kita simpen juga ya Sukaan ayah jahe Dan Jaun jeruk Jaun jeruk Masa ada Jaun jeruk Nah kita masukin Nanti kita tutup ya teman-teman Karena ini gak muat Nanti kita tata Biar muat tempatnya Kita potong Lalu kita mau masukin apa lagi Itu sayuran Oh sayuran ya Kita tadi beli Sawi putih Yuk kita potong-potong Yuk teman-teman Nah teman-teman Pertama-tama kita siapin wadahnya Lalu jangan lupa Pisau Iya Dan Selenat Untuk apa? Untuk buat alas Biar meja Mejanya gak Kotong Jadi kita potong-potong dulu ya teman-teman Sayurannya Pak Una Bantuin Bunda Iya Nah Seperti ini Masa buang diap hari Buk Pasti Nah Kita potong ya teman-teman Mbak Una Bantuin yang masukin ke wadahnya Mbak Una Bantuin Masukin Ini masukin ke wadahnya Telang-pelang Belum penuh ini Boy Ini Jadi kalau kita masak Langsung tinggal dicuci Nanti kalau penuh pun Tuh gak mau penuh kan Pasti muat dong Pasti muat Pasti muat Tutup ya Itu ya juga Iya Pasti gak muat tuh Tuh gak muat tuh Ya ampun Ya Robin Ini Bunga bantuin Sihat muat Ini sayur apa? Ini namanya sayur sawi putih Kalau itu ada bunga ya dikit gitu Itu sawi hijau ya teman-teman Selain belajar Apa namanya Menyimpan stok makanan Mbak Una juga belajar Nama-nama sayur Nah setelah sudah Kita tutup ya teman-teman Awas Mak muat Mak muat Enak ya Enak ya bunda muat aja Tuh kan ya muat Coba aja Tuh bun ada tomat jatuh Nah teman-teman Sudah rapi Tinggal tomat ya Nah Tomat 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 Lalu sekarang kita Buka sayur apa Mbak Una Yang Sawi Iya sawi Nah ini namanya apa? Sawi Ada bunganya Sawi hijau Iya Ada bunganya Ada bunganya Kata Mbak Una teman-teman Kita potong juga ya Nanti Una makannya bunga pahit Bunga pahit Iya Karena ada bunganya Kita pilihin dulu ya teman-teman Bunganya kita buang Kenapa dibuang? Iya Iya Wah Mbak Una rapi ya teman-teman Bunganya cekatan Langsung ada sampah Langsung dimasukin Lalu lucu Yang bunganya teman-teman Jangan itu bukan 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 guys Kita potong dulu ya teman-teman Saya mau Oh iya Jangan lupa Kita siapkan Wadah 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 saya Wadah Wadah saya Wadah Kenapa enggak sih dulu Tisau ya Ini enggak dimasukin dulu Enggak Nah kita potong sayurannya Lo dipotong kayak itu Iya kan nanti kita tinggal numis Masa Masa kita mau masak Iya dong Harusnya enggak usah masak Nah Kita enggak usah makan Kita puas aja Oke Mana ini Ini enggak saya bantu Wadah Saya tukar Ya ampun Kita masukin ya teman-teman Bukan saya aja Masih pendukan bun Oke Bentar lagi Selesai Saya lantuk Ayo mbak Una Dibantuin Masukin Mana Saya bantu Wah tumpah Tumpah saya Cuman Ini juga bun Asal jangan kembangnya Kenapa Kembangnya enggak kita makan Kenapa Itu dibuang Kenapa dibuang Ya enak Oh iya ya Kira-kira enak bun Wah tumpah saya ketutup Mana tutup ya lagi bun Bentar Tara Sudah jadi sawinya Ini masih ada Iya Enggak dipakai itu Kita packing Lalu kita Apa mbak Una Sayur Bayang Bayang kira ikangkung Nanti ikangkung Saya suka ikangkung Kita siapkan wadahnya Kita potong-potong ya teman-teman Seperti ini Kita simpen Di wadah penyimpan Mana-mana Kalau Ininya tua Kita enggak perlu pakai ininya ya teman-teman Bagangnya Kalau Keras Nanti dimakannya Keras Nah teman-teman Bayangnya Sudah selesai Kita potong-potong Nah Sudah masuk semuanya kan Sekarang waktunya kita Tutup Tutup Kita tutup Mayangnya Terus Tiba-tiba Tara Sudah rapi sayur bayangnya Kita tumbuk dulu Tidak makan dulu Ini Sama ya Bisa dibuang Pak Una Selanjutnya Kita punya sayur Apa ini namanya Kangkung Oke Good Sayur kangkung Waktunya kita potong-potong lagi Nah ini wadah kosong Jadi kita Apa? Kita apa? Kita iris? Iris Iya Sayur kangkungnya Kenapa diiris? Enggak usah diiris Nanti kalau enggak diiris Jadi apa dong? Enggak bisa dimakan Enak lah Bun Ini ya Enggak usah dibuang Enak Sayur kangkung Sayur kesukaan Pak Una Penyuk saja Ya Oh wabah Iya Bapak Apa Sayur 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 Kangkung Kampung Nah teman-teman Sayur kangkung sudah masuk Ke wadahnya ya Terus sayur apa lagi? Sayur apa lagi ya teman-teman? Sudah itu saja Sudah Iya Sudah banyak bun Bawangnya belum Bawangnya belum Nah punya teman-teman Sayur kangkung sudah kita packing Kemudian kita punya cabai Cabai rawit Cabai rawit mana? Tempat cabainya mana nak? Ini Oke Kita cabutin ya teman-teman cabainya Seperti ini Mbak Una Biar nanti tinggal masak Bikin sambal deh Nyam 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 Mbak Una suka sambal? Enggak 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 Saya suka kecap Oh kecap Mbak Una suka kecap teman-teman Mbak Una bisa bantuin? Takut Takut? Takut gatel Mas Mbak Una teman-teman Kutikin Ya warna hijaunya Kita ambil ya teman-teman Kayak ini teman-teman Wah pinter Mbak Una bisa Iya Aduh Ya copot dikit bun Gak apa-apa Hahaha Hihi Karena namanya masih kecil Namanya belajar Kata Mbak Una ya Tidak Gak copot lagi Aduh Dua saya Biar rupi Biar rupi saya Kocot Ini Oh Belum kira Sudah Dimana Una Una Seperti ini Kita jabutin Gak pake pisau Bun Gak pake Pake pangan Hancur Ya ampun Bunda Berubut Ya Ya ampun Pelan-pelan Aduh 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 Wih Tidak ada tempat Saya Tidak ada tempat Ya Iyuh Saya Mas Wih Bun Biar 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 saya mau coba rewat besok apa ya gunutan gunutan ya 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 oke ya aduh coba dikit gunung apa ya tada sudah jadi satu lagi satu lagi sehingga kita buang gagang cabenya tadaaa cabenya sudah masuk ya Una ya pintar lho Mbak Una bisa bantuin ngambilin gagang caben sekarang waktunya kita tutup tutup gau tadi tutup lagu kita masukin kulkas dulu nanti ada huruf-huruf ya lho kulkas saya waw gak bisa ya bisa hitup 1 2 1 2 3 4 tadaaa jadi ini miring guys miring kayak ini oke oke lalu kita punya cabai ravi hijau karena cabai hijaunya sedikit kita wadahin yang kecil aja kecuali sampai kek bu ini bu ini bu 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 cabutin gagang cabai enggak mau Mbak Una teman-teman nah teman-teman sudah selesai cabai hijaunya kita ambilin itunya ya gagangnya sekarang aku punya kita tutup ya satu lagi Oke sudah jadi nah selanjutnya setelah kita tadi packing sayur cabai dan kawan-kawan sekarang giliran kita packing ikan ini ikannya kita tadi udah belanja ada ikan laut ada ikan air tawar ya enggak ada macam-macam ada dong udah kan tahu kesukaan Nuna ikan lele teman-teman untuk menyimpan ikan biar tetap seger kita siapkan jeruk nipis jadi biar bawahnya nggak habis juga dan tetap fresh jadi kita kasih jeruk nipis ya teman-teman sebelumnya kita iris-iris dulu jeruk nipisnya nah ini kita sudah siapkan warganya nah kita masukin ya teman-teman pertama-tama kita masukin ikan lautnya dulu jadi kita tadi beli ikan jencis kecil ya ikan laut juga Mbak Una suka loh teman-teman ikan laut sama ikan lele ikan lele Mbak Una juga suka kita masukin ke wadahnya udah masukkan teman-teman udah tidur rapi di tempatnya sekarang kita kasih atasnya jeruk nipis segar ya Mbak Una ya ya udah tambahin lagi nah teman-teman seperti ini tampilannya lalu tinggal kita tutup nanti kita simpen di freezer ya biar tahan lama selanjutnya kita wadahin ikan laut juga ini kan laut besar namanya ikan kakak wow enak rasanya Mbak Una enak nanti saya makan ya dong namanya ikan kakak ya teman-teman tuh kulitnya tebel ikan yang besar nanti Una aja yang kasihi pasti mantap ini rasanya iyalah lalu kita kasih jeruk nipis oke seperti ini teman-teman terus selanjutnya kita masukin ikan ikan apa yuk ini ya enggak enggak mau makan makanlah kalau berani kamu buat dulu lah ini peras silatin aja manis nah teman-teman selanjutnya kita masukin ikan apa yuk ikan nila dulu apa ikan lele ikan lele lele kita masukin Una suka lele Una suka lele ada darahnya ya Bu ada darahnya kata Mbak Una oh iya teman-teman jangan lupa ya sebelum kita packing ke sini kita cuci bersih dulu ikannya ikannya iya sampai enggak keluar darahnya ya teman-teman seperti ini kita masukin lagi teman-teman berani makan ini kan nasi kita masukin lagi wow itu ikan apa lele lagi dong ada darahnya di kepala ya nah teman-teman selanjutnya ikan lele sudah ikan laut ikan kanap sudah ikan benji sudah dan sekarang ikan apa enggak tahu enggak tahu enggak tahu ikan nila ikan nila iya ikan nila kita masukkan ada bagian kepala badan terus ekor ekor Hiu Una takut ekor ya kayak apa ya hiu kayak ikan hiu kata Mbak Una teman-teman teman-teman kalau mau makan ini harus dijilat ya bukan di peras kayak mau minum peras ya taraaa ikan nila sudah kita packing udah kita kasih jeruk nipis juga teman-teman ya habis jeruk nipis ya bun kita kayak jualan ya teman-teman belum habis-habis nah ikan nila kita sudah packing sisa satu lagi ini sama kayak ikan yang pertama tadi cuma ini ukurannya lebih besar teman-teman kita masukin ya kira-kira muat nggak ya awalnya muat agak kepanjangan mudah-mudahan muat ya teman-teman ya atau kita potong aja biar wadahnya muat nah kita potong-potong iya udah nari lo bun nari Nah kalo kita potong nari wih enak bun ekornya bun ya Kak langsung lo enis aja sempit kita kasih jeruk nipis nah sudah jadi teman-teman ikan dan jisnya sudah kita potong-potong lalu kita kasih jeruk nipis sudah siap kita masukin ke kulkas oke teman-teman tetap ikutin kita ya kita mau siap-siap masukin kulkas dulu tunggu ya nah teman-teman nah kita sudah sampai di depan kulkas kita ada huruf-huruf yang ada huruf-hurufnya jadi ini kulkas yang buat menyimpan stok makanan kita selama sampai habis ya teman-teman jadi kita gak tau sampai habisnya kapan mama pokoknya nanti kalau habis kita belanja lagi seperti itu ya kayak pagi nah teman-teman pertama-tama kita simpan tau apanya dulu nah sayuran ya dulu tau kalau sayuran kita taruh di bawah ikan kita taruh di atas mau yang mana ikan aja lah ikan aja dulu teman-teman oke kita buka bagian atas dulu ya teman-teman nah teman-teman karena kulkas kita atas bawah bisa buat nyimpen ikan jadi kira-kira kita misalnya punya stok ikan dua macem ya teman-teman kita cari dulu ikan mana yang mau kita masak dulu berarti kita taruh bagian bawah aja jadi biar ikannya gak membeku jadi kalau kita mau masak gak perlu nunggu lama-lama seperti itu kalau di atas ini pasti nanti bakalan ikannya iya jadi es kita kalau mau buru-buru masak gak bisa susah makanya nanti kira-kira besok pengen masak apa kita taruh di bawah aja ya teman-teman gak jadi taruh di atas nanti kita bagi dua ya jadi sebagian kita taruh atas dan sebagian kita taruh bawah iya jadi kita ikan bencis yang besar kita taruh atas ya teman-teman nah ya seperti ini mbak Una karena ikan nila tadi kita ada dua jadi yang satunya kita taruh atas ya lalu ada ikan apa lele ya Una ya ikan lele ada dua juga jadi satunya kita taruh atas nah kemudian sudah ya teman-teman sisanya ini kalau cukup kita taruh bagian bawah kita tutup dulu ya nah ini ada tempat menyimpan juga di bawah jadi dia ini ada tulur juga ya bisa nyimpan ikan tapi tanpa ikannya membeku tapi ikannya tetap fresh selama tujuh hari nah kita simpan ya mana sih ikan laut ikan kakak kita taruh sini aja karena mau kita masak ikan bencis yang kecil karena mau kita masak una dia masukin ikan nila kita masukin muah gak? gak ternyata gak muah muah tanya dua ada terpaksa kita masukin ke atas ya jadi yang bawah kita buat masak besok dan lusa ya teman-teman sisanya kita taruh atas nanti kalau kita mau masak lain kita turunin lagi ya mana? nah cantik kan teman-teman penyimpanan ikan kita rapi pakai wadah pack kayak gini ya mbak Una ya jadi gak amis juga karena kita udah kasih jeruk nipis oke bisa ditutup mbak Una nah teman-teman setelah kita masukin ikan di dalam kulkas sekarang waktunya kita masukin tahu sayuran tahu ya karena yang Bunda tadi beli tahu makanya mbak Una tadi bilang tahu kita gak lupa ya makan tahu sama tempe nah teman-teman sebelumnya Bunda udah menyimpan bawang jadi Bunda punya stok bawang merah sama bawang putih jadi kenapa Bunda stop kayak gini biar kalau mau masak langsung cepet tinggal iris-iris tinggal masak jadi gak perlu kupas-kupas lagi ya teman-teman yuk kita ikutin masukin sayuran ke dalam kulkas sayuran kita mulai masukin cabai ini namanya cabai kita masukin sayur bayang kita masukin sayur sawi kita masukin sawi putih ini ya teman-teman sayur kangkung enggak muat Bund nah cabai cabai hijau di sini nah cabai rawit di mana mbak Una di sini iya benar di situ terus terus tahu 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 di atas cabai merah nah sekarang kita simpen di bawahnya ya Una ada jagung teman-teman ini 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 mbak Una kita tata ya kalau kayak gini nanti gak puas ada bantu ya lalu kita masukin ini ya teman-teman ini namanya kol atau apa nama kol iya sayur kol jadi kita masukin sayur kolnya Bunda santuin biar muat lalu kita punya timun kita masukin juga ke sini nah setelah kita masukin timunnya kita masukin kentang teman-teman biar aman kita taruh tetap di dalam plastik ya teman-teman di dalam sini oh iya karena apa kulkasnya gak cukup kotak-kotaknya tadi terpaksa untuk apa namanya tomat kita keluarin lagi dari wadahnya ya kenapa gak muat lalu kita taruh sini ini ini gak bisa sini ya Allah ya bisa ya gak bisa ya Allah selain tomat yang gak muat kita juga punya water water kita taruh ya teman-teman ya ampun bun saya sempit daun bawang kita masukin juga nah setelah selesai kita tata disini dengan rapi kita masukin ke bawah ya teman-teman seperti ini taraaa sudah jadi mbak una minggir teman-temannya biar bisa lihat wow ini stok makanan kita ada telur ada ikan yang kita taruh disini lalu ada sayuran cabai dan lain-lain ya teman-teman seperti ini isi kulkas kita dan bagaimana cara menyimpan sayuran ikan dengan baik ini ala bunda una ya nah teman-teman beginilah isi kulkas kita setelah kita isi stok ikan sayur cabai dan lain-lain tinggal buahnya ya teman-teman yang kita belum punya ya karena kita belum belanja buah nantikan video kita tentang menyimpan buah di dalam kulkas oke teman-teman terima kasih ya udah menyaksikan video kita jangan lupa like komen instagram bye bye komen youtube ya video kita selanjutnya ya